Brigad Jenderal Egyanus Gogoya dan saya bersama pilot KKB pimpinan Egyanus Gogoya itu yakni merdeka atau lepas dari Indonesia Selain itu, mereka juga meminta adanya persenjataan pada kepolisian Menanggap itu, Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri menegaskan pihaknya tidak akan memenuhi dua permintaan tersebut Namun ia menyebut akan memberikan uang pada Egyanus Gogoya jika Sandra yang berkebangsaan Selandia baru itu Bisa dibebaskan dan diserahkan ke aparat keamanan Lebih lanjut, Matius berharap Egyanus tidak melakukan ancaman Pasalnya, sampai saat ini pemerintah masih terus melakukan negosiasi dengan melibatkan berbagai pihak Termasuk dari keluarga Egyanus Gogoya Harapan Matius, Egyanus dapat segera menyerahkan pilot Susi Air yang telah ia Sandra sejak 7 Februari 2023 lalu Lebih lanjut, Fakiri juga menyampaikan bahwa segala upaya untuk bisa menyelamatkan Kapten Philip akan terus dilakukan Sebelumnya, KKB pimpinan Egyanus Gogoya telah memberikan ancaman pada aparat keamanan Ia tak segan akan menembak Kapten Philip jika sampai 1 Juli 2023 tak mengapulkan keinginan dari KKB Menanggapi ancaman itu, Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri berharap Egyanus memikirkan hal kemanusiaan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Terima kasih.